Intro Sebanjak 44 pelaku usaha yang terjaring, Rajia karena melanggar, Rabu siang menjadi sidang tindak pidana ringan. Mereka yang melanggar dipolis denda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang. Dari 44 kasus tersebut, mayoritas melanggar izin reklame. Sidang kasus tindak pidana ringan berlangsung di mini blok ofis Kota Malang, di mana sepanjang 44 pelaku usaha yang terjaring, Rajia Satpol PP, disidang oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Kota Malang. Satu persatu pelanggar dipanggil Majelis Hakim dan dikenakan sanksi hukuman denda. Mereka yang dibutus bersalah, kemudian membayar denda pada petugas Kejaksaan Negeri Kota Malang. Kas Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono mengatakan bahwa selama periode Agustus, total 44 kasus yang ditangani Satpol PP. Dari 44 kasus tersebut, mayoritas terjaring karena melanggar izin reklame sebanyak 37 kasus dan 7 kasus lain, yaitu PKL. Heru menambahkan bahwa terkait dengan masih banyaknya warga yang bermasalah terkait izin pemasangan reklame, dikarenakan mereka belum paham terkait aturan yang berlaku, sehingga izin belum ada, namun mereka sudah memasang reklame. Satpol PP sendiri berencana akan melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha. Hal ini untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait aturan pemasangan reklame yang benar. Itu ada 44 perkara, 37 perkara berkaitan dengan reklame, 7 perkara berkaitan terhadap ibu yang hari ini. Rata-rata yang berkaitan reklame itu terdekat izin atau terdekat konten izinnya? Reklame, ya kalau izinnya, kalau kami kan izinnya, apakah dia punya izin atau tidak. Nah, di izin ini, yang kami izin kan ada macam-macam itemnya, ada berkaitan konten, ada berkaitan dengan infrastrukturnya, ada yang berkaitan dengan pajaknya, jadi itu yang dilihat di teman-teman itu, itu dilihat di dalam, ada kadang-kadang dia pajaknya ada, tapi IMB-nya karena dia memang harus ada IMB-nya, tidak ada. Itu seperti itu. Nanti setiap kali setelah sidang, ini apalagi sekarang ini Pak Karyono nanti insya Allah, kita membuat talasota pemimpinan, tadi saya ngobrol juga dengan salah satu yang berperkara tadi, Pak, karena kita nggak tahu Pak. Jadi dia ngakui tadi, Pak pertama keren saya, ya luasnya begini, begitu tambahin saya harus ngurus IMB lah, ini karena mereka nggak tahu. Menambahin luasan itu, pengakibannya ada kewajiban lagi yang habis dia penelitian gitu. Simona Frido melaporkan.